Pores Majalengka mengungkap kasus tindak pidana penipuan atau penggelapan dengan penggunaan handphone yang mengatasnamakan Wakil Bupati Kabupaten Majalengka. Kejadian ini pada tanggal 17 Agustus 2022 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Pelaku berinisial HS 31 tahun merupakan warga kecamatan Tandes, Kota Surabaya yang merupakan narapidana di Lapas, Jawa Timur. Selain HS 31 tahun polisi juga mengungkap pelaku lainnya yang inisial PK 27 tahun warga kecamatan Sawahan, Kota Surabaya yang merupakan narapidana di Lapas, Jawa Timur. Dan SL 40 tahun warga kecamatan Pelosok, Klaten, Kabupaten Kediri yang juga merupakan narapidana di Lapas, Jawa Timur. Dan yang ada di sini pelaku inisial DP 22 tahun warga kecamatan Jambangan, Kota Surabaya dan SN 29 tahun warga kecamatan Tegal Sari, Kota Surabaya. Menyampaikan penindakan terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan menggunakan fasilitas handcode dan mengatasnamakan Bapak Wakil Repati Kabupaten Majalengka. Jadi tahun 2022 sekitar pukul 16, ada seorang pelaku berinisial HS, itu merupakan nangkandes, Kota Surabaya. Dan pelaku merupakan narapidana di Lapas. Jadi dengan modus operandi yang bersangkutan menelpon ke salah rekening sodari DP, umur 22 tahun yang beralamat di Jambangan, Kota Surabaya. Kita mendapatkan laporan dari DKM, kemudian melakukan rangkaian penyelidikan dan penyidikan. Dan akhirnya kita menemukan sodari DP dan melakukan pengembangan lanjutan kepada pelaku-pelaku yang lain. Dan DKM tersebut diberikan informasi bahwa ada dana untuk perbaikan dan renovasi masjid dari Bapak Wakil Bupati. Kemudian yang bersangkutan mengirimkan dua buah bukti pengiriman bodong kepada DKM. Kemudian setelah itu, pelaku HS yang berada di Lapas menyampaikan bahwa ada kelebihan transfer. Setelah melaporkan ada kelebihan transfer, yang bersangkutan meminta DKM untuk mengirimkan kelebihan transfer itu ke salah satu nomor rekening. Yang pertama, sodari DP itu adalah orang yang memiliki rekening dan yang bersangkutan menerima upah ataupun menerima kompensasi dari hasil perubahan yang diderita oleh DKM. Kemudian setelah orang yang membuat bukti transfer primo senilai Rp15.300.000. Jadi orang yang mengedit bukti transfer dan dikirimkan ke DKM bahwa ada kelebihan. Pelaku HS melakukan rangkaian penipuan dari dalam lapas. Untuk perubahan yang ditimpulkan sekitar Rp12.000.000 dan ancaman pasal yang kita terapkan yaitu pasal 378 dan 372 KWP dengan ancaman hukuman 4 tahun. Pelaku HS melakukan perbuatan tersebut dengan modus menghubungi dengan handphone ke salah satu DKM masjid yang ada di Kecamatan Jatiwangi, Kabupaten Macalengka. Kemudian DKM tersebut diberikan informasi bahwa ada dana untuk perbaikan dan renovasi masjid dari Wakil Bupati Macalengka. Kemudian tersangka HS mengirimkan bukti transfer fiktif sehingga korban percaya dan mengirimkan sejumlah uang kepada salah satu pelaku. Dari rangkaian penyelidikan dan penyidikan setelah mendapatkan laporan dari DKM mengamankan DP 22 tahun dan dari hasil penyelidikan lanjutan diamankan pelaku yang lainnya. Dengan adanya kejadian ini korban mengalami kerugian sebesar 12 juta rupiah Serta untuk pelaku HS di jerat pasal 378 atau 372 KUHP pidana di hukum penjara selama-lamanya 4 tahun Sedangkan untuk pelaku DPP, KSL, dan SN di jerat pasal 55 KUHP pidana Junto 56 KUHP pidana, Junto 378 KUHP pidana, dan atau 372 KUHP pidana Umas Pores Majalengka melaporkan untuk PORI TV Terima kasih telah menonton!